Tapi perjuangan Rio ini patut diapresiasi, ia adalah pebalap yang punya talenta sejak muda dan selama mengikuti kejuaraan balap dunia, dari GP3 sampai GP2, Rio selalu terdekat menjadi yang terbaik. Nah, buktinya ia sempat naik podium di GP2 2015 lalu. Nah, saat Indonesia sempat mewancari Rio Haryanto terkait motivasi dan kebiasaannya saat membalap. Ini dia. Rio itu adalah orang Indonesia pertama yang mendapatkan Super License untuk F1. Apa itu Super License? Bagaimana ceritanya bisa mendapatkan itu? Ya, sebenarnya saya mendapatkan Super License itu di tahun 2012, di mana saya sempat tes juga dengan tim Arusia. Saat itu tes berlangsung di Super Store dan saya melakukan satu hari penuh latihan, jadi sekitar 80 lag lebih dengan mobil F1. Dan saya berhasil tidak ada keselakatan atau tidak ada kesalahan. Jadi mereka menganggap bahwa saya sudah memiliki agilitas membeli Pembeli One Car dengan baik. Selama ini tuh orang tua nggak pernah absen kan? Nggak pernah. Orang tua selalu hadir di setiap race, Friday, Saturday, Sunday itu mereka selalu udah berada di sirkuit. Dan tentunya dengan adanya orang tua, aku merasa lebih nyaman. Selain dukungan dari orang tua, seberapa penting sih dukungan, istilahnya dukungan spiritual gitu ya? Karena yang kita dengar di mobil Rio tuh harus ada ayat Al-Quran di dalam situ. Ayat kursi, ya. Iya, habis itu diseritakan. Aku selalu memasang ayat kursi di dalam kokpit mobil. Aku merasa lebih nyaman sih. Nah, jadi sebelum race, aku selalu baca waktu saat di starting grade itu sebelum the green light is on. Aku selalu baca itu, ya my last prayer before. Ya kalau misalnya kita bicara mengenai anak-anak muda, kan anak-anak muda suatu hari yang akan meneruskan bangsa ini gitu kan. Kira-kira mindset apa yang harus dipunyai anak muda sekarang, sehingga ketika dia punya mimpi itu, ya mimpi itu kecapai. Mungkin awalnya kita mesti mempunyai cita-cita, karena cita-cita itu awal dari keinginan ya. Dan untuk bisa mencapai cita-cita, tentu diperlukan proses yang cukup panjang. Jadi, ada banyak-banyak orang yang misalnya kalau kita sudah menang, kita nggak ada motivasi lagi untuk bisa kerja keras lagi. Cepat puas gitu. Cepat puas. Jadi, buat aku sih, disiplin itu sangat membantu untuk terus kita bisa konsisten, bisa jadi diorang terus.